Teruk tangki bernomor polisi R1434RK bermuatan asfal terjun ke jurang di Jalan Raya Nasional 3 Sukabumi Palabuhan Ratu atau Jalan Raya Citatik. Peristiwa itu tepatnya terjadi di Kampung Parung Cabok, Desa Tonjong, Kecamatan Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Jumat, 5 Mei 2023. Sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, Kanit Gakum Satlantas Polres Sukabumi, Polda Jabar, Ibda M. Yanuar Fajar, mengatakan kecelakaan terjadi diduga akibat remblong. Menurutnya, sopir truk dan dua penumpang berhasil. Selamat. Mereka dibawa ke RSUD Palabuhan Ratu karena mengalami luka ringan. Pantauan di lokasi, warga berdatangan melihat kondisi truk yang masuk jurang meskipun sudah dipasangi pelis lain oleh petugas. Jadi dapat kami sampaikan bahwa hari ini telah terjadi kecelakaan lalu lintas ya untuk kategori kecelakaan tunggal. Di mana kronologisnya kendaraan truk tanki yang dikemudikan oleh saudara WL melaju dari arah Citarik menuju Pelabuhan Ratu. Ketika melewati jalan tikungan diduga sistem pengereman tidak berfungsi. Makanya kita akan dalami kemudian out of control ke kiri sehingga terperosok ke jurang kurang lebih 20 meter. Tadi piket laka sudah ke lokasi rumah sakit RSUD ya. Jadi hasil diagnosa dokter, alhamdulillah untuk ketiga orang yang berada di mobil tersebut kategorinya luka ringan. Jadi saat ini kami akan melakukan secepatnya evakuasi sambil menunggu arat berat. Kami melakukan pengaturan arus lalu lintas dan memasang garis pores lain agar arus lalu lintas di sekitaran lokasi tidak terjadi hambatan ataupun kepadatan arus. Ya tadi sudah kita periksa di surat jalannya truk tanki tersebut bermuatan asfal cair. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!